Komisi 11 mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan peran Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit usaha rakyat. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mikro. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mikro, Komisi 11 DPR RI mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan peran Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit usaha rakyat. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio berharap penurunan suku bunga kredit usaha rakyat atau KUR yang menyentuh angka 9% ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi mikro. Namun penurunan suku bunga KUR ini juga diharapkan tidak mematikan usaha Bank Perkreditan Rakyat terutama di Provinsi Bali. Untuk itu Andreas meminta kepada pemerintah untuk melibatkan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembangunan Daerah sebagai bank penyalur KUR. Mengembangkan ekonomi daerah dan melakukan pembiayaan kepada mereka yang sebetulnya usahanya prospektif tapi belum bankable. Nah untuk Bali ini ada karakteristik khusus karena penetrasi dari BPR itu sangat besar. Ada 138 Bank Perkreditan Rakyat di Bali. Nah inilah yang perlu diperhatikan sehingga KUR yang bunganya rendah ini jangan sampai mematikan usaha BPR. Belum optimalnya sosialisasi mengenai program KUR ini menjadi salah satu kendala utama dalam penyaluran KUR. Sementara itu Komite Nasional untuk KUR yang dibentuk oleh pemerintah juga dinilai tidak berjalan efektif. Untuk itu Wakil Ketua Komisi 11 TPR RI Supriyat Nomedesak, Otoritas Jasa Keuangan untuk mengevaluasi mekanisme penyaluran KUR agar penyaluran KUR dapat merata di berbagai daerah dan menyentuh seluruh sektor yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ya mereka juga yang penting itu kita lihat infrastrukturnya dalam penyaluran ini, efektivitas dan efisiensinya gitu. Jadi nggak perlu nanti bikin komite ini, komite ini. Mereka kan nggak punya di daerah. Jadi kalau misalnya mereka mau melibatkan daerah ya melibatkan gubernur. Berapa di setiap provinsi itu yang akan disalurkan KURnya? Jadi kerjasama dengan gubernur gitu loh. Gubernur kemudian melibatkan BPD dan melibatkan BPR. Dari Provinsi Bali, Cori Elisabeti, TVR Parlemen melaporkan.